Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Yang tentu kita sudah hormati Para nerf merah yang bahas lebih sekarang Seluruh tanpa menyebutkan satu persatu Saya baru dapat wakaf dari Al-Quran Afetul Al-Quran Al-Quran itu dari akad kata para'ah Artinya menghimpul, mengumpulkan Atau bisa juga diantikan membaca Kenapa disebut Quran? Karena kumpulan dari kosa kata Atau kumpulan dari guru hija'iyah Guru kataba Menjadilah kataba arti indonesi Para'ah membaca atau mengumpulkan Di himpunlah kosa kata ini menjadi satu ayat Itu himpunan Quran Kumpulan Ayat-ayat menjadi 114 surat 6.666 ayat itu disebut Quran Himpunan atau Quran Jadi segala sesuatu yang bersifat himpunan itu Quran Gedung ini adalah Quran Menghimpul batu merah Batu kali Besi, semen Jadilah Quran Manusia itu Quran Menghimpul keseluruhan totalitas alam Ada alam syahadahnya Ada alam malakutnya Ada alam rohnya Ada bahkan ada lakutnya Makanya disebut mikrokosmos Seluruh unsur makrokosmos ini Ada pada diri manusia Jadi manusia ini pemadatannya makrokosmos Quran itu disebut Al-Quran karena himpunan tadi Ketika Tuhan menurunkan Quran Ikhrah dibaca Pasti yang harus dibaca Yang diperintahkan untuk dibaca Bukan Quran Karena Quran belum turun kan Baru mau turun Baru turun Berapa ikhrah Jadi yang mau dibaca apa Pasti bukan ini Bayangkan seorang yang buta huruf Di dalam gua Di tengah malam buta Nggak ada listrik Nggak ada senter Berarti apa yang mau dibaca Ya Quran Quran itu apa Langit itu Quran Bintang itu Quran Galaksi bimba sakti Semua yang berbentuk himpunan Itu adalah Quran Jadi kelemahan umat Islam Pintarnya membaca Quran kecil Tapi tidak bisa membaca Quran yang besar Ada satu kelompok yang pintarnya membaca Quran besar Mungkin tidak bisa membaca Quran kecil Padahal Quran turun Ikhrah plus bis berabik Ikhrah Quran besar Bis berabik Quran kecil Jadi harus paralel Quran besar Quran kecil Orang yang salah baca Ialah Berpotensi menjadi teroris Quran itu Kalau disimpulkan Kesimpulannya adalah Surah Al-Fatihah Tujuh akhir Makanya disebut Quran Surah Al-Fatihah itu sebagai Umul Quran Indumnya Al-Quran Atau pemadatannya Al-Quran Bahkan disebutkan dalam hadis juga Quran ini juga disebut dengan Umul kitab Kalau Quran Kalau Taurat, Injil, Zabur Bible termasuk segala macam itu Dipadatkan Dalam hadis Nabi Kalau itu dipadatkan Pemadatannya adalah Surah Al-Fatihah Nah kalau Quran ini dipadatkan Surah Al-Fatihah dipadatkan Kata Rasulullah Pemadatannya adalah Ayat pertamanya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Maha pengasih Maha penyayang Kalau ini dipadatkan lagi Lanjut dalam riwayat itu Pemadatannya Dua kata terakhir itu Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pengasih Maha penyayang Kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim itu Berasal dari satu Akat kata yang sama Yaitu Rahimah Artinya Kasih Jadi kalau Quran 666 ayat itu Dijadikan hanya satu kata Maka kata itu adalah Kasih Jadi kalau ada orang yang memperatasan Bahkan Quran Malah benci Itu pasti bukan Quran Kebalikannya Quran Jihad dalam Islam Itu bukan mematikan orang Apalagi tidak berdosa orang itu Tapi bagaimana menghidupkan orang Ekonomi yang murat marik mati Hidupkan itu jihad Orang yang terpuruk Kita bangkitkan Itu jihad Bagaimana mentransformasikan Dari satu Sistem yang korup Yang doling Yang tidak benar Menjadi lebih baik Itu namanya jihad Jihad itu Jangan dipahami Secara Keliru Seolah-olah jihad itu harus Berdadara Empat kali perintah jihad dalam Quran Itu selalu nomor dua Nomor satu itu adalah Hijrah Empat ayat itu Gua hajaru Wajahadu Hijrahlah Kemudian jihad Gak pernah Wajahadu Gua hajaru Selalu nomor satu Hijrah Maka itu Nabi Pindah dari Mekah ke Madinah Bukan mati Nekat mempertahankan diri Di Mekah Mundur selangkah Untuk mencapai kemenangan Itu cara Nabi Menabrakkan diri Pakai bomburu diri Segala macam Itu cara ini Mau ikut Malaikat Apa yang Malaikat 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 atau Nabi Itu betapa kelirunya mereka Bapak Ibu sekalian Jadi dengan Bikin Quran ini Kitab kemanusiaan Disebutkan disini Walakar karamna Badi Adam Allah memuliakan Anak cucu Adam Coba Tidak dikatakan Walakar karamna Muslimu Allah memuliakan Orang Islam Gak ada dalam Quran Siapapun yang Merasa anak cucu Adam Mau etniknya Cina Mau etniknya Belanda Mau etniknya Apapun Mau agamanya Apapun Mau tidak beragama Apapun Asal itu manusia Wajib hukumnya Untuk dimuliakan Bahasa Arabnya Walakar karamna Bukan walakar Fadhalna Kalau Fadhalna Itu ya Memuliakan Tapi itu Tidak sakram Kalau karamna Itu Setara dengan Tuhan Dan manusia Islam itu Menghargai manusia Bukan hanya Pada masa hidupnya Berdosa Masal Kalau ada mayat Yang tidak dikuburkan Ada orang Mayat Hanyut di sungai Kalau tidak Dia mendamparkan Seluruh desa Yang dilewati sungai Itu berdosa Masal Hanya karena ada salibnya Biarin saja Dosa Kalau Mayat Al-Mayi Tuhabtullah Mayat itu Haknya Allah Tidak usah Tanyakan agamanya Asal manusia Wajib Hukumnya untuk Dimuliakan Jadi Saya setelurkan Bahwa kalau kita Padatkan Quran Jumlahnya 1666 Menjadi Hanya satu kata Ialah cinta Ialah cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ialah cinta Ialah cinta Ialah cinta Ialah cinta Ialah cinta Ialah cinta Terima kasih.